Nah ini udah usia 4 hari Waktu kemarin di videoin Sekarang kita cek aja ya Ini ikannya yang plasmaan Kita cek hasilnya Satu dua tiga kita cek Apakah hasilnya banyak atau sedikit Tuh ah hasilnya Benar-benar padat Ini benar-benar padat Masya Allah ini padat banget tuh Tuh ini jantannya Ini burayaknya Bisa kita zoom ya Tuh Ini burayaknya banyak banget Nah ini plasmaan orang Nah nanti ini akan gue rawat Sampai umur dua bulan Nanti kalau udah dua bulan akan diambil sama Pemiliknya Dihitung per ekor Per ekor itu kemarin gue kenain Itu 5 ribu per ekor Diangkat semua anakannya Gak ada yang disisain Nah ini jenisnya itu Bisa dibilang itu Emerald Galaxy Seperti ini Nah ini dari satu induk Nanti kita akan tebar Ke pembesaran Ini udah bisa Berenang bebas Artinya udah siap Untuk di pembesaran Nah ini kita cek Untuk yang Kedua Nah ini untuk Galaxy Multicolor Ini untuk Galaxy Multicolor Kita cek sendiri Nah jangan lupa Ikan jantan Pas lagi Ngerawat telur Sampai dia menetas Wajib dikasih makan Sehari minimal Satu kali Nah ini juga sama Banyak banget tuh Padat Nah ini Anakan dari satu induk Nah ini Ikan muda Umur 4 bulan Jadi yang plasmaan ini Dia beli indukannya Di gua Di gua Dua pasang Habis beli Dua pasang Langsung di plasma disini Jadi gak dibawa pulang Nah nanti setelah ini Di Tuang ke pembesaran Jantannya gak ikut Baru nanti hari Senin besok Kebetulannya hari Jumat Jadi Senin besok Indukannya akan dikirim lagi Ke orangnya Jadi nanti anakannya Akan dirawat disini Indukannya selesai kawin Akan dikirim ke sana Nah ini Dari satu induk Nah ini buihnya Tuh Ini banyak ya Padat Ini di atas Belum di bawah dasar Masih banyak Nah satu lagi Seperti ini Nah ini juga sama Banyak banget Tuh Padat Di atas Sama di bawah Banyak banget Jadi Cara ngebrit ikan banyak Itu udah ada di video sebelumnya Sama cara ngefullin telur Juga Udah ada di video sebelumnya Dan cara nyeting Indukan juga udah ada di video sebelumnya Nanti kalian tinggal klik di deskripsi aja Itu ada nanti Apa Cara-caranya Dan itu lengkap Nah ini Kita akan tuang ke media pembesaran Untuk Ngerawat burayaknya Sampai umur 2 bulan Nah ini Satu hari sebelum ikan gua tebar Ini udah gua siapin Tiga bak Ember Untuk Penuangan burayak Jadi satu hari sebelum penuangan Ini akan gua tuang disini Plus Dikasih Kutu air Jadi biar Ada Kutu air yang macam Lebih kecil-kecil Nah itu yang akan dimakan oleh Burayak usia 4 hari Setelah ditebar Nah ini Pekat ya Jadi kenapa Dipekatin Karena untuk Menjaga burayaknya Biar Lebih Sehat Dan tidak ada kematian Karena burayak usia Di bawah 1 minggu Di bawah 2 minggu Itu masih dalam zona merah Jadi kita harus lebih memperhatikan Kondisi air Dan juga Lingkungan burayak Maksudnya itu Lingkungan itu Tempat tinggal ikannya Jadi biar aman Nah ini biasanya gua kasih Ketapang pekat Sampai 2 minggu Nanti setelah 2 minggu Akan gua serok Untuk dipindah ke air bening Jadi biar treatmentnya Lebih cepat besar Ini Kutu air yang udah Bersih ya Jadi tinggal dituang aja Untuk Besokannya Ikan mau dituang Jadi Ini kutu airnya Nanti dia akan memecah Lebih kecil lagi Atau enggak Dia akan Beranak yang lebih kecil Nah yang lebih kecil Itu yang akan dimakan Sama burayak Usia 4 hari Ini dituang Satu hari Sebelum Ikan dituang ya Jadi ini Udah ada Pakannya besok Alami Jadi kalau udah seperti ini Burayak Ga usah dikasih makan Selama 2 hari Disini Sampai 3 hari Nanti kalau ini udah sedikit Baru Dikasih makan Kutu air Satu hari Satu kali Tapi jangan kebanyakan Karena burayak Dibawah 2 minggu Itu makannya sedikit Nah ini Udah siap Untuk kita Taruh di pembesaran Ya Ini Anakan yang Lasmo Banyak banget Dia udah mulai Mecah-mecah juga Udah mulai Udah mulai Belenang bebas Nah ini kita angkat Jantannya Karena gue nebar itu Gak pake jantan Jadi jantannya Gak ikut Nah ini tinggal pake tangan aja Taruh kesini Nah ini satu Nah ini juga dua nih Burayaknya udah banyak banget Ini jantannya bagus Kalau jantannya seperti ini Buihnya banyak Tapi dia tetap menjaga burayak Artinya jantannya bagus Dia bisa ditaruh Di pembesaran Atau gak diangkat Jadi bisa dua-duanya Cuma karena gue Nge-breed itu Setelah posisi 4 hari Jantan diangkat Jadi walaupun jantannya Induknya bagus Tetap gue angkat Si jantan itu Karena dia harus Posisi udah selesai Untuk kawin Nah Ini selesai kawin Satu lagi pun Walaupun dia bagus Jaga burayak Tetap gue angkat Ini aman ya Walaupun 4 hari Di pembesaran Tanpa jantan aman Yang penting kita tahu Treatment Untuk Ngebesarin Si burayak Yang dari zona merah Nah ini satu Pasang yang banyak banget nih Ini yang emeral Kita taruh dulu Untuk penuangannya Jangan langsung dituang ya Jadi taruh dulu disini Posisinya biar Ikan juga sesuai Sama suhu yang dibak Nah Setelah udah 15 menit Ditaruh disini Kita langsung tuang aja ya Jadi bisa Karena ini posisinya Agak terlalu tinggi Jadi ntar ini dibuang dulu Airnya Karena ntar dibuat burayaknya Bisa ngeluber Nah ini posisinya Kalau udah 15 menit Artinya ikan udah sesuai Tuh bisa dilihat burayaknya Sangat banyak dan padat Nah ini langsung kita tuang aja Untuk cara penuangannya Pelan-pelan aja ya Jadi biar burayak juga Posisinya aman Nah kalau udah seperti ini Gak akan ada yang Ketinggal di baskom ya Jadi tinggal langsung dituang aja Dituangnya pelan-pelan Seperti ini Nah Selesai Tinggal yang ini Untuk yang ini Kita angkat dulu Karena ini posisinya burayak Pinggi airnya itu Sama rata dengan Posisi Pembuangan otomatis Jadi nanti Burayaknya bisa Ngeluber secara otomatis Karena Pas ditambahin Langsung dari baskom Nanti kita taruh buang dulu Nah setelah Burayak Ini Udah selesai Tinggal kita tuang aja Nah ini tinggal kita tuang Seperti ini Ini posisi burayak Udah gak ada yang ketinggalan ya Nah ini Sedikit Tips Untuk Video kali ini Terima kasih banyak Semoga bermanfaat